Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan belajar tentang instalasi lampu terprogram menggunakan feeding block diagram versus fluid sim jadi sebelum kita lanjutkan pada pelajaran pada hari ini kali ini sebelumnya diharap ada like, subscribe dan share dan aktifkan loncengnya agar dapat mengikuti materi-materi berikutnya terima kasih aplasi yang dipergunakan pada program ini adalah kita akan membuat sebuah output lampu menggunakan dua buah program dan bisa dibandingkan bagaimana program itu bisa kita rancang sehingga lampu itu aktif karena diprogram aplasi yang kita kita pergunakan adalah yaitu adalah fluid sim fluid sim itu merupakan software yang ada di produk Pesto silakan dicari di google fluid sim software lebih seperti itu tampilannya layar kerjanya kemudian kita pergunakan software simulasi zileo soft 2 itu feeding block diagram seperti ini tampilannya kemudian simul-simbul yang kita gunakan untuk fluid sim ini adalah yang pertama adalah power itu tegangan 24V DC dan nolnya atau groundingnya kemudian pass button untuk aktifasi kemudian relay dimana relay itu aktif karena ada gelombang elektromagnetis yang mengalir ke dalam terminal A1 A2 nya hubungkan ground sehingga kontak NONC nya akan terhubung kemudian ada timer timer on delay dimana disini adalah ada kontak NONC nya dia aktif setelah hitungan waktu jadi setelah hitungan waktu dia akan off kemudian ada lampu indikator sebagai output daripada sistem yang kita rancang kemudian untuk simbol komponen FBD sendiri kita pakai input pass button karena ini sudah masuk ke PLC atau program logik control kemudian kita gunakan relay dengan sistem set and reset set aktif dan reset yang tidak mengaktifkan jadi aktifasi set dan tidak aktifnya adalah reset kemudian timer on delay disini kita bisa atur waktunya di on delay tergantung yang kita inginkan on delay itu adalah setelah berapa waktu dia akan off sedangkan off delay setelah berapa waktu dia akan on kemudian LCD atau output daripada indikator nah kita akan lihat bagaimana teknis yang pertama kita gunakan software kita gunakan feeding block diagram seperti ini tampilannya kita hubungkan input lalu relay set and reset kemudian timer dan kita atur waktu on delay nya berarti setelah berapa detik dia akan mati mati setelah output nya akan terputus seharusnya LCD sebagai output lalu kita gunakan sebuah relay untuk menyimpan aktifasi dari timer yang berguna untuk mereset relay pertama agar lampu akan mati nah kita coba simulasikan jika kita aktifkan input lampu si mati dan berapa detik dia akan mati nah si tip ini sudah bisa kita bergandakan berbanyak ke bawah sehingga dia dengan syarat set relay ke dua diartikan oleh relay pertama kita coba aktifkan kembali hidup dan berpindah ke lampu ke dua sistem ini bisa dibuat terus menerus ke bawah sebanyak yang kita inginkan dan tetapi untuk dia berulang siklusnya terakhir kita harus gunakan timer yang gunanya untuk matikan fungsi timer terakhir jadi timer terakhir itu difungsi oleh timer khusus kita coba tiga buah output kita simulasikan menggunakan feeding block untuk lampu terprogram lampu satu, lampu dua, lampu tiga dan reset jadi untuk mengatur dia otomatis maka kita bisa menggunakan sebuah timer untuk kebetulan close program ini programnya close program sekarang kita masuk saja ke fluid sim kita cari aplikasi pada didaktik lebih kurang gambarnya sudah kita rangkai sebelumnya seperti ini kita perhatikan di sini rangkaian yang telah dibuat kita jalankan output satu lampu satu berapa detik aktif pindah ke lampu dua berapa waktu aktif lima detik pindah ke lampu tiga sama persis dengan simulasi fluid sim dengan simulasi dari FPD tadi tadi kita tidak sempat menjelaskan tentang timer pada FPD sekarang kita coba merancang kembali agar dapat disimak pass button relay kemudian 0V atau groundnya 24V kita hubungkan lalu groundnya kita ambil kontaknya kontak NO tersebut dengan K1 kontaknya juga kita kasih inisial K1 kemudian kontak K1 ini kita copy saja copy K1 kita aktifkan relay aksi simbol timer atau T1 lalu kontaknya timer berfungsi pakai pemutus pengunci relay pertama timer bukan ground nah K1 mengaktifkan timer berapa lama selama 5 detik maka fungsi K1 akan diputuskan output indicatornya bisa kita pasang langsung yang mengaktifkan adalah K1 kita coba di play simulasinya start lampu menyala berapa detik dia akan mati nah system ini sama seperti FBD tadi kita bisa memcopy saja karena system sudah benar copy pencara tekan shift lalu ditahan pas pas button kita ganti dengan fungsi relay fungsi timer pertama kita ganti kita ganti dengan fungsi timer pertama yang matikan relay K2 kemudian kita ganti kontak K2 kita ganti dengan timer K2 kita hubungkan nah ini adalah K2 yang mengaktifkan fungsi timer K2 dan K2 memutuskan fungsi relay K2 kita menghitung waktu tetap 5 menit outputnya yang K2 ini diaktifasi oleh kontak K2 kita semestikan lampu 1 menyala berapa detik 5 detik kemudian akan pindah ke lampu 2 dan lampu 2 5 detik dan reset kembali nah ini kita buat jika memindahkan menyalin seperti yang tadi ini diaktifkan oleh TMR K2 TMR K2 juga sedulu supaya rapi relay K3 ini diaktifkan oleh TMR K2 nah kita kupikan outputnya cuplai lampu 1 pindah ke lampu 2 pindah ke lampu 3 nah untuk mengantur aktifasinya kita tambah TMR TMR ini mengaktifkan sebuah relay yaitu K4 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 dipasang sebagai aktifasi awal dan kita jalankan lampu 1 lampu 2 lampu 3 dan selanjutnya nah tadi kita coba ulang lagi tentang yang tadi tentang FBD tadi karena tadi keputus diulangi agar sistem ini agar dilihat ini tadi tampilan yang tadi 1 pindah ke lampu 2 pindah ke lampu 3 secara otomatis dia kembali lagi pindah ke lampu 1 ini rangkuman dari materi kita ini bagaimana kita merancang FBD dan merancang sistem pada plusim dengan prinsip pekerjaan sama dengan metode metode yang sama dua aplikasi bisa kita satukan dengan kriteria komponen yang berbeda tapi tetap menggunakan semua rumus dan metode yang sama banyak lagi metode yang bisa kita gabungkan dari beberapa aplikasi sehingga kita bisa lebih fleksibel merancang berbagai macam program demikian pada kali ini mohon maaf jika ada kesalahan soal-soal yang harus dijawab adalah bikinlah sirkulasi tentang FBD atau beberapa buah lampu kemudian bikin sirkulasi di fleksibel atau beberapa lampu silahkan download aplikasinya dan jika telah berhasil mohon dikasihkan informasi bahwa ilmu telah didapatkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh